Terima kasih Sampai sekarang aruhnya masih diantayangan, nyari kakinya ada dimana Betul, tapi ada versi lainnya loh Serius? Konon susternya saat dulunya adalah seorang wanita cantik keturunan Belanda bernama Nora Dia bekerja di sebuah panti jompo di daerah Jawa Barat Ya Tapi ternyata dia penganut ilmu hitam Dan mulai mengorbankan satu persatu pasien panti jompo tersebut sebagai tumba ritualnya Waduh Akhirnya suatu hari aksinya ketahuan, dia pun diarak warga Kakinya dipasung lalu dipukul hingga remuk Dia kemudian dikunci di kamar mandi Sampai menemui ajalnya Jadi kamu lebih percaya cerita versi yang mana? Gue gak percaya dua-duanya tuh, paling gak cuma mitos Juliet Lo denger suara kayak disarat gak? Hah, dokab gue malam minggu mau kalian nyuruh meni pacar Malam ini pesantren Hati-hati loh Lo tau gak cerita tentang kantu pesantren Herlina? Juliet, lo bisa gak nakutin gak sih? Herlina adalah seorang santriwati yang belajar di pondok pesantren daerah Jawa Timur Dia terkenal rajin, pintar, juga suka membantu Tapi teman-temannya justru menganggap dia cari muka dan malah Kok gitu? Suatu hari, salah satu pembuli memfitnah Herlina telah mencuri cincin batu akik pemilik pesantren Waduh Herlina kemudian dilaporkan dan dibawa ke petugas keamanan Namun disana, ia di***k ramai-ramai Astaga Saat Herlina mendapat kesempatan kabur, ia lari sekuat tenaga Tapi naas, ia jatuh terpeleset Kepalanya pecah hingga ia meninggal Terus? Keluarga Herlina yang tidak terima mendatangi dukun Untuk menghidupkan kembali anaknya demi menuntut balas Herlina kembali ke pesantren Tanpa ada yang tahu bahwa tubuhnya dirasuki oleh jin jahat Serem ih Konon katanya, siapapun yang kehilangan sebelah sendal miliknya di malam Jumat Akan meninggal secara tragis Karena menjadi tumbal Herlina Eh, Juliet Lo tahu soal kutukan handu teke-teke gak? TKTK merupakan urban legend dari negara Jepang Tentang seorang gadis remaja bernama Kasima Rekosan Yang masih duduk di bangku sekolah Ha'ah Karena sifatnya yang pendiam, Kasima kurang disukai oleh teman-temannya Sehingga ia pun di***k Sampai salah seorang dari mereka Meletakkan seekor jangkrik di atas pundak Kasima Iseng banget sih Kasima yang panik berusaha menyingkirkan jangkrik tersebut Lalu tanpa sengaja, ia terjatuh ke atas terat kereta api Yang segera menyambar dan melindasnya hingga tewas Astaga Badannya seketika terbelah menjadi dua bagian Itulah alasannya Mengapa arwahnya penuh dengan rasa dendam Aduh Sosok teke-teke digambarkan merangkak dengan menyeret bagian atas tubuhnya Menggunakan siku Di tangannya, ia menggenggam segilas api tajam Teke-teke sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat ia bergerak Terus kutukannya? Konon katanya Dalam sebulan, siapapun yang mendengarkan cerita ini Akan didatangnya oleh hantu teke-teke Ini yang penting Waktu kamu bertemu teke-teke Jangan lari Karena ia bisa mengejarmu dengan cepat Sekalinya kamu tertangkap Ia akan menghabisimu Tenanglah Dan saat ia bertanya di mana kakinya berada Jawablah di rel kereta machine Ingat, jangan sampai salah Kalau tidak Ia akan mengambil kedua kakimu sebagai gantinya Eh, Juliet, kok tidak takut nih? Eh, bentar Tapi tarang aja Teke-teke kan cuma ada di Jepang Suara ini Jangan-jangan Malam minggu, mendung kelabu Cakep Gue gak lagi pantun nih, Juliet Beneran mau hujan kayaknya Eh, lo tau manekin ini gak? Oh, enggak Manekin ini namanya Lapas Kualita Dia diletakkan dalam etarasa toko gaun pengantin Di Meksiko pada tahun 1930 Bentar 1930 Tapi kok manekinnya ditalamat? Pupu sama garis tangannya kelihatan jelas Bahkan bulu alis Sampai urat adinya Conan katanya Pemilik toko ini memiliki anak perempuan Bernama Pasquella Yang akan melangsungkan pernikahan Ayahnya pun sudah menyiapkan gaun pengantin terbaik untuk putrinya Ha-ah Tapi mirisnya Saat acara berlangsung Pasquella digigitkan lejenging beracun Yang bersembunyi di balik gaunnya Terus? Pasquella dirarikan ke rumah sakit Namun nyawanya tak tertolong Keesokan harinya Ada manekin baru yang dipajang di toko itu Dan terlihat mirip dengan Pasquella Hingga gaun pengantin yang dikandakannya juga Sama persis Waduh Menurut rumor yang beredar Ayahnya tidak bisa menerima kematian putrinya Jadi dia Mencelupkan jasad Pasquella Ke dalam larutan lilin Dan mengawetkannya Hah? Jangan bilang manekin itu Juliat Hancur Karena kepalanya pecah Seharam ih Konon katanya Kita bisa melakukan ritual pemanggilan Mr. Gepeng Dengan menelpon ke nomor 77777777 Dan apabila tersambung Mr. Gepeng akan memberikan kita sekopar uang sebagai hadiah Terus? Pada jam 11 malam Matikan lampu Pergilah ke toilet Lalu ketuk pintunya dari dalam Sambil berjalan maju dan bunur sebanyak 3 langkah Setelah itu Ketuk kembali pintu toilet Saat kamu membuka pintu Mr. Gepeng akan hadir tepat di hadapanmu Gimana? Berani coba? Enggak deh makasih Malam minggu nih Juliet Kita bergadang yuk Emangnya lo gak takut sama Jeff? Siapa tuh Jeff? Awalnya Jeff adalah seorang remaja laki-laki Berusia 13 tahun yang pindah ke kota baru Namun disana Teman-temannya kurang suka padanya Kasian ih Sampai suatu ketika Salah seorang dari temannya Menyerah buka Jeff yang menggunakan cairan kimia Lalu menyalakan api Disitu Jeff langsung pingsan Dan saat sadar Ia sudah berada di rumah sakit Parah Sewaktu perban Jeff boleh dibuka Ternyata wajahnya rusak Seluruh kulitnya berubah menjadi putih-pucat Bibirnya berwarna merah terang Dan pupil hitam matanya mengecil Serem banget Jeff yang tidak terima dengan kondisinya Lalu m******nya sendiri Dari bagian sudut bibir Sampai ke telinga Yang bertujuan Agar dia tidak perlu bersusah payah Untuk terlihat tersenyum Hah? Keadaan mental Jeff pun semakin memburuk Hingga orang tuanya Memutuskan untuk mengakhiri hidup putranya sendiri Namun hal itu didengar oleh Jeff Yang langsung menghabisi kedua orang tuanya Terlebih dahulu Wah Kacau Konon katanya Jeff masih berkeliaran sampai sekarang Ia akan menyelinap masuk ke dalam rumah Lalu m****** Dan menghabisi siapapun yang belum tidur di malam itu Jangan nakutin ah, Juliet Jadi gimana, Reh? Masih mau bergadang? Jangan nakutin ah, Juliet Angelika Jangan nakutin ah, decide Jangan nakutin ah, Juliet